Saudara Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengaku mendapat intimidasi setelah memprotes keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Menurut BEM UI, keputusan MK itu telah merusak konstitusi dan mencoreng demokrasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres yang menjadi karpet merah bagi Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakebuming Raka, untuk menjadi baca wapres Prabowo Subianto di protes banyak pihak. Salah satunya dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI. Ketua BEM UI, Melki Sedekhuang mengkritik adanya upaya merusak konstitusi dari kaum muda yang dapat mencoreng demokrasi. Melki juga mengkritik perlunya azas kesetaraan bukan karena privilege anak muda bisa mendapat karpet merah di Pilpres. Ini bukan soal kita dukung Prabowo, dukung Gibran, dukung Ganjar, dukung Anis Caimin, bukan. Ini adalah soal kita menegakkan konstitusi. Kalau gerbang kita untuk keamanan kita yang adalah konstitusi sudah ditabrak habis, sudah dihancurkan, sudah diinjak-injak, artinya gerbang pelindung kita di masa depan untuk menjanjikan kebebasan, kesejahteraan, kesetaraan, dan perlindungan maksimal sudah tidak ada lagi. Akibat aksinya ini, Ketua BEM UI, Melki Sedekhuang mengaku mendapat intimidasi termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Yang menduga intimidasi tersebut berhubungan dengan gerakan mahasiswa soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait sarat minimal batas usia Capres-Cawapres. Ibu saya di rumah nelpon. Ada orang dari aparat tentara, TNI, dan aparat kepolisian yang datang ke rumah, nanya-nanya ke ibu saya, Melki kira-kira balik ke Pontianak, kampung saya itu kapan? Melki kira-kira kebiasaannya tiap malam ngapain? Ibu tiap malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya? Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman, BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, di Pio Society juga mengalami hal-hal yang sama. Enkopol hukam Mahfud MD akan mengirim tim untuk mendalami dugaan intimidasi yang diterima Ketua BMUI, Melki Sedekhuang, dan keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Baik Melki maupun orang tuanya harus dilindungi. Tetapi mungkin saja yang mengintimidasi Melki maupun orang tuanya Melki, kalau itu hanya dengan telpon gitu, mungkin saja sesama warga sipil, mungkin kan? Mungkin. Jadi belum tentu aparat juga, kecuali yang datang orang memeriksa lalu mengaku dari aparat. Nah itu tidak boleh. Nah oleh sebab itu saya akan mengirim tim ke sana, karena kalau ini dibiarkan itu nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik. Petusan MK soal batas usia Capres-Cawapres berujung pada dicopotnya Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.